Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu sayur godok, labu siam, campur tahu Ini membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya tuh enak banget ya teman-teman Apalagi makannya pakai lontong Bisa juga pakai nasi ya Ini tuh simple membuatnya Dan bahan-bahannya juga mudah didapatkan ya Cucuk juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada labu siam Saya menggunakan labu siamnya ini 350 gram ya teman-teman Atau setara dengan 2 buah Kemudian saya kupas kulitnya Dan juga sudah saya cuci bersih ya Lalu saya potong kore api ya teman-teman Ini boleh juga diserut ya teman-teman Kalau mau lebih cepat ya Dan boleh juga diiris Biasa begini ya Kemudian lakukan hal yang sama Sampai labunya habis Setelah semuanya diiris ya teman-teman Ini hasilnya Lalu untuk bahan selanjutnya Ini ada tahu Saya menggunakan tahunya ini Ini 2 buah Kemudian ini mau saya potong ya teman-teman Karena ini tahunya terlalu tebal Kemudian saya potong menjadi 4 bagian Dan dibelah lagi menjadi 2 ya Kalau menggunakan tahu putih yang kecil-kecil juga bisa ya teman-teman Sesuai selera ya Sesuaikan dengan stoknya saja ya teman-teman Setelah semuanya dipotong Kemudian saya sisikan Untuk setelah semuanya Ini saya akan membuat bumbu halusnya Ini saya sudah siapkan blender Kemudian ada cabai merah keriting 5 buah Bawang putih 3 siung Kemiri Ini saya menggunakan kemirinya 2 putir yang sudah disangrai 1 sendok makan Ketumbar Ini saya menggunakan ketumbar yang utuhan ya Boleh juga menggunakan ketumbar bubuk Lalu ada bawang merah 5 siung yang ukuran besar Lalu ini dihaluskan ya teman-teman Untuk bahan pelengkapnya Ini bahan bumbu pelengkapnya Ada daun salam 2 lembar Serai 1 batang Dan juga ada lengkuas 1 ibu jari Juga santan 700 ml ya teman-teman Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan minyak panas ya Secukupnya Kemudian saya goreng tahu Yang sudah dipotong tadi ya teman-teman Ini waktu menggorengnya Saya menggunakan api sedang Goreng tahunya ini Sampai berkulit saja ya teman-teman Jangan terlalu matang ya Dan ini setelah Satu sisinya berkulit Kemudian saya balik ya Setelah semuanya berkulit Kemudian saya angkat Lalu ditiriskan ya Untuk step yang selanjutnya Ini saya kurangi ya teman-teman Minyaknya karena terlalu banyak Untuk menumis bumbunya Saya menggunakan sedikit saja ya Minyaknya Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya Tadi ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbah Dan cabai merah keriting Dan ini saya aduk-aduk ya Supaya kadar airnya menyusut Dan ini saya tambahkan Lengkuas Daun salam Dan serai Kemudian diaduk-aduk lagi ya teman-teman Ini waktu memasaknya Saya menggunakan Api sedang ya Dan tumis bumbu Sampai benar-benar matang Supaya tidak bau langu Atau bau bumbu mentah Lalu saya tambahkan juga Gula pasir Satu sendok teh Ada penyedap Setengah sendok teh Boleh juga menggunakan kaldu jamur Dan ada garam Satu sendok teh Kemudian saya masukkan labu siam Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur merata Dengan bahan bumbunya ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar setiap video Ada notifikasinya Dan insya Allah Ada menu-menu Dan resep Dustab harinya ya Kemudian ini saya masukkan 700 ml santan Kekentalan sedang Lalu saya masukkan tahu Yang sudah digoreng berkulit tadi ya teman-teman Ini saya masukkan lebih awal Supaya tahunya ini Bumbunya lebih meresap ya teman-teman Kemudian saya aduk-aduk Supaya semuanya terendam dengan santan Dan jangan lupa untuk Dites rasa ya teman-teman Apa yang kurang Boleh ditambahkan Untuk gula, garam, dan penyedapnya Karena setiap orang itu Mempunyai rasa dan selera masing-masing ya Ini sudah seger banget Wanginya ya Ini aromanya Menggugah selera banget ya Ini makanya pakai lontong Enak banget ya Campur kerupuk ya Lauknya Dan ini setelah matang ya teman-teman Kemudian angka Dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Sayur godok Labu siam Campur tahu Membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya tuh enak banget ya Apalagi kuahnya seger banget Cocok juga buat ide menu Sehari-hari Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat Terima kasih telah menonton!